Kepolisian Resor Madiun mulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait berdirinya gudang dan pabrik pengolahan porang di Desa Bantengan, Kejampatan Wungu, Kabupaten Madiun. Diduga kuat, pabrik tersebut belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dan ipal atau izin pengolahan air limbah. Berdirinya gudang pabrik porang yang terus mengalami polemik terkait masalah perizinan. Kini, Satuan Resorse Kriminal atau Satreskrim Polres Madiun juga turut mendalami permasalahan tersebut. Polres Madiun telah menerjunkan tim guna melakukan pengumpulan bahan keterangan atau pulbakat terkait proses pembangunan gudang dan pabrik porang tersebut di tengah pemukiman masyarakat di Desa Bantengan, Kejampatan Wungu. Kasatreskrim Polres Madiun, AKP Rian Wiraraja Pratama mengakui pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas gudang dan pabrik pengolahan porang. Dari hasil penyelidikan sementara dan diketahui hingga saat ini belum ada proses produksi. Meski demikian, pihaknya bersama instansi terkait akan mendalami tahapan proses perizinan berdirinya bangunan tersebut sampai marah. Namun, sampai dengan hari ini yang kami dapat pabrik tersebut belum beropasi secara penuh. Nah, tentu ini kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, kaitan ada atau tidak amdal dan perizinan yang lainnya. Apabila memang itu tidak ada, tentu kita akan melakukan tindakan terhadap pabrik itu sendiri. Memang berarti stakeholder terbaik. Itu ada yang diminta di keterangan, Pak? Dari yang diminta di keterangan, Pak? Sejauh ini kalau keterangan di BAP memang belum, tetapi kita melakukan pull bucket di lapangan secara langsung. Begitu. Dan interogasi di... Fokusnya apa? Apakah penyalah pendaan ekonan atau penyalah masalah pencengar atau apa? Tentunya itu yang pada kapasitas kepolisian. Yang kami dalami tentu memang ada pada bidang kapasitas kepolisian. Yang pada bukan bidang kami, makanya kita lipatkan stakeholder lain. Sehingga penanganannya ini utuh. Nantinya jika memang pihak pemilik gudang dan pabrik pengolahan porang belum mempunyai izin-izin tersebut, polisi akan melakukan penindakan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Tova Pradana, JTV, Madiun